Bismillahirrahmanirrahim Yang tidak minta diruqyah Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal Maksudnya tidak minta diruqyah Ini ruqyah secara etimologi Secara bahasa Apa itu ruqyah secara bahasa? Semua bacaan yang ditiupkan Itu namanya ruqyah Termasuk mantaranya dukun itu bahasa Arabnya ruqyah Bahasa Arabnya ruqyah Makanya dikatakan ruqyah syariah Ada syariahnya Bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syariat Hadis Nabi SAW yang berbunyi Arruqah watthama'ima watthiwala shirkun Arruqah itu jamak daripada ruqyah Mantara-mantara yang dibaca ditiupkan Yang tidak syariah Kemudian kalung-kalung yang digantungkan Serta kertas-kertas yang ditiup Atau bacaan yang ditiupkan Di dalam makanan untuk membuat suami istri Saling menyukai Ini semua adalah perbuatan syirik Jadi ini secara etimologi yang dilarang Kalau bacaan ruqyah yang tidak syariah Kalau ruqyah syariah dianjurkan Hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW diruqyah oleh Jibril Keluarnya doa ruqyah Bismillahirrahmanirrahim Ini yang punya jin Jangan kesurupan dulu ya Jadi kalau doa ini Dengan nama Allah Aku meruqyahmu Dan Allah menyembuhkanmu Ini keluar hadis Bukhari Dari ruqyahnya Jibril kepada Nabi SAW Berarti ruqyah syariah boleh Menggunakan ayat-ayat dan Doa-doa yang didikan Nabi SAW Dan masuk tetap dalam 70 ribu Ya umat Muhammad SAW yang masuk surga Tanpa hisap Allahu'alam Hukum memakai cincin pada jari tengah Telunjuk dalam Sahih Muslim Makruh dan zih Bagaimana penjelasannya Ustaz? Sebenarnya ini menyerupai komlut ya Saya sudah jelaskan Jangan pakai di dua jari ini cincin Telunjuk dan jari tengah Laki-laki dan perempuan Tapi kalau dipakai di jari manis Dan jari kelingking Serta ibu jari ini masih Dibolehkan Terutama kalau digunakan di jari kelingking Kerana Nabi SAW gunakan di jari Kelingking Ini sunnah Ini tidak boleh kerana menyerupai komlut Dan hadis ini menjelaskan tentang masalah Ya larangan tadi Terima kasih